Siapa nih di antara kalian yang lagi pengen glow up? Aku udah pernah share tentang cara glow up, tapi kali ini berbeda Aku pengen share cara memutihkan badan secara permanen dengan menggunakan bahan yang alami So, buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini dan tonton terus video ini sampai selesai Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe di bawah dan di aktifkan notifikasinya So, langsung aja kita mulai Bahan alami yang pertama, disini aku mau menggunakan kopi hitam Kalian boleh pake merek apa aja Disini aku pake merek dari Gilus Mix Ini tuh harganya murah banget, cuma 1000 rupiah aja Dan kalian bisa pake berkali-kali, kurang lebih sebanyak 3 kali gitu Nah, untuk isinya sendiri, dia tuh udah ada gulanya Nanti untuk gulanya sendiri, bakal aku pake sebagai scrub Kita ambil 1 sendok makan aja Karena disini kurang 1 sendok, jadi aku mau tambahin lagi sedikit, kurang lebih seperti ini Untuk campurannya sendiri, disini aku bakal menggunakan air mawar Kalau misalnya kalian gak punya air mawar, boleh pake air biasa Oh ya, disini aku pake air mawar dari Viva Untuk harganya sendiri, itu cuma 5.700 aja Dan aku mau tambahin 1 sendok makan, atau bisa juga secukupnya Abis itu, kita aduk-aduk kayak gini Sampai si kopinya itu tercampur rata Teksturnya sendiri jangan terlalu cair Dan jangan terlalu kental juga ya guys Kalau aku sih lebih suka yang dia agak sedikit encer Tapi gak encer-encer banget Kurang lebih hasilnya itu kayak gini Jadi dia itu gak terlalu kental dan gak terlalu encer juga Dan langsung aja yuk kita olesin di tangan Tapi sebelumnya aku mau coba cincin aku dulu Biar lebih gampang Abis itu kita oles-oles secara merata di area tangan Fungsi dari kopi ini sendiri bisa dijadikan sebagai scrub dari bahan alami Untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di tubuh kita Nah kalau misalnya udah diratain kayak gini Kalian tinggal tungguin aja 10 menit sampai 15 menit Kalau misalnya kita udah diemin selama 10 menit Nah kurang lebih hasilnya itu kayak gini Jadi kita tinggal gosok-gosok aja Sampai kotoran, daki dan juga sel kulit matinya terangkat Tapi jangan terlalu diteken-tekan juga ya guys Cukup lembut aja Untuk nge-scrubnya sendiri gak membutuhkan waktu lama Kalau misalnya menurut kalian ini tuh udah cukup Kalian bisa langsung bilas dengan menggunakan air biasa Atau kalian bisa juga bilas dengan menggunakan air hangat Dan ini dia guys yang udah aku bilas Menurut aku ini tuh jadi sedikit lebih cerah dibandingkan sebelumnya Dan ini aku bandingkan dengan yang sebelah kanan Dan kulit tangan aku pun terasa lebih lembut dibandingkan sebelahnya Cara yang kedua disini aku bakal menggunakan tomat Disini aku pakai tomat ukuran kecil Kalian boleh pakai tomat apapun Dan disini aku udah siapin parutan Aku pakai parutan keju gitu untuk mempermudah menghaluskan tomatnya Dan untuk tomatnya sendiri Aku cuma pakai sebelah aja Karena aku bakalan contohin di bagian sebelah tangan aja Tapi kalau misalnya kalian mau pakai dua-duanya Itu juga bisa menggunakan satu buah tomat ya Kita parut aja sampai benar-benar halus Jadi kayak bikin sambal gitu Dan kurang lebih hasilnya itu seperti ini Disini aku mau campurin tomat sama tepung beras Dan ini tuh tepung berasnya udah mau habis gitu Karena sering banget aku pakai Disini aku pakai satu sendok makan tepung beras Kalau kita campurin tomat dan juga tepung beras Dia itu hasilnya nggak terlalu cair gitu Jadi masih agak sulit banget untuk diaplikasikan di bagian tangan Jadi aku bakal menambahkan air mawar Kalau misalnya kalian nggak punya Kalian bisa kok menggunakan air biasa Disini aku mau campurinnya secukupnya aja Sampai si masker yang aku buat itu mudah untuk diaplikasikan di area tubuh aku Nah kalau udah kita aduk-aduk aja Sampai tercampur rata Untuk hasilnya sendiri kurang lebih seperti ini Dan ini tuh udah siap banget untuk kita pakai Oh ya masker yang aku bikin ini tuh cuma sekali pakai aja ya guys Jadi nggak boleh disimpan lebih dari satu hari Langsung aja yuk kita olesin di bagian tangan Masker tomat dan juga tepung beras ini Kalian bisa gunakan sebanyak seminggu dua kali Atau seminggu tiga kali Dan kalian juga bisa kombinasikan dengan Scrub kopi yang udah aku bikin di video sebelumnya Jadi setelah kalian nge-scrub dengan bahan alami dari kopi tadi Kalian bisa langsung menggunakan masker ini Agar hasilnya lebih maksimal Tapi kalau misalnya kalian nggak cocok dengan menggunakan masker kopi Kalian bisa juga kok hanya menggunakan tomat dan juga tepung beras kayak aku gini Nah ini yang udah aku ratain di seluruh area tangan aku Dan sekarang aku mau diemin maskernya ini sekitar 10 menit sampai 15 menit Jadi aku nggak terlalu nunggu sampai bener-bener kering gitu Tapi aku nungguinnya sekitar 10 menit sampai 15 menit Ini yang udah aku diemin selama 10 menit sampai 15 menit Jadi kurang lebih hasilnya itu kayak gini Ada yang bagiannya kering dan juga ada yang masih basah Tapi nggak apa-apa aku bakal langsung bilas aja Dengan menggunakan air biasa Nah ini yang udah aku bilas Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya Dia itu sedikit lebih cerah dibandingkan sebelumnya Nah ini aku bandingin sama tangan aku yang sebelah kanan Jadi kalau misalnya aku lihat disini Hasilnya itu lumayan agak jauh gitu ya guys Dan untuk hasil yang permanen Kalian bisa lakukan ini secara rutin setiap minggunya Selamat mencoba di rumah ya guys Oke guys cukup sekian dulu video aku kali ini Semoga kalian suka Dan jika kalian suka Jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh social media kalian Dan pastinya jangan lupa juga Untuk di klik tombol subscribe di bawah Dan di aktifkan notifikasinya And see you on my next video Bye ya